Ikan? Ikan apa yang kepalanya keras? Hayo, jawab! Halo coy, kembali lagi bersama gue Utuh Gaduk Seperti biasa, kita akan lanjutin serial Dong Hua part ketiga Jadi buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, link ada di deskripsi Oke lah sebelum masuk ke alurnya, kita pantun dulu ya kan Luna Maya, temannya Asmiranda Yuk, gasken yuk Film, dibuka dengan memperlihatkan pria tampan rupawan Dia bernama Sukian Dia adalah pemilik rumah bordel yang sebelumnya telah dikunjungi oleh Lin dan sahabat-sahabatnya Berita terkait penghinaan Lin atas Tuan Putri Sinsu beserta keluarganya sudah sampai ke telinganya coy Sukian juga mendapatkan kabar bahwa Lin memiliki bawahan yang bernama Ying Er Sampai disini, Sukian memiliki sebuah rencana untuk menjatuhkan sekaligus membunuh Lin Xiao Sin kemudian berpindah coy, tepatnya di rumah bordel Disini Lin dihajar oleh seorang pria Dia adalah Tuan Muda dari Istana Pavilion Qian Kun Kedatangannya karena sebelumnya Lin membuat onar kepada Nuna Sinsu Disini Lin dihajar oleh Tuan Muda ini coy Sehingga membuatnya lari Dan Lin hampir saja jatuh ke gunung milik Nuna Sian Setelahnya, Lin mencoba menggertak Tuan Muda dengan mengancam Nuna Sian Woy anjing, jika kamu macam-macam, maka akan kubunuh wanita ini Ampun Buskyu, tolong lepaskan Nuna itu Entah apa yang merasuki Nuna Sian coy Saat disini, ia meminta maaf atas kejadian sebelumnya yang terjadi Nuna bersedia untuk menyelamatkan Lin Xiao dari serangan Tuan Muda Akhirnya, Lin selamat coy Dimana saat disini Tuan Muda terkena rayuan pemilik sosok emas oleh Nuna Sian Oh Nuna, kok kamu cantik sekali hari ini? Bolehkah abang memanjakanmu hari ini? Hmm, aku ikut abang aja Sedangkan Lin membangunkan sahabatnya yang saat itu pura-pura pingsan Dan mereka pun bergegas meninggalkan tempat ini coy Sedangkan Ying Er baru saja sampai ke rumah Burril Disini, ia bertemu langsung dengan Nyonyaki Ying Er menanyakan keberadaan Tuhannya berada Namun Nyonyaki melarangnya untuk masuk ke dalam coy Tak lama dari itu, Sukiyan juga datang menemui Ying Er Disini Sukiyan memiliki sebuah rencana jahat terhadap Ying Er Dengan berdalih, akan membawa Ying Er menemui langsung ke tempat Lin Xiao berada Sesaat mau membawa Ying Er, Lin Xiao datang dengan membentak Sukiyan Dimana Lin sudah mencurigai Sukiyan, salah satu orang yang berniat untuk mencelakainya By the way, semua penduduk disini membenci kehadiran Lin Xiao di kota ini coy Sehingga semua orang berlomba-lomba agar Lin Xiao mati Ya, paling tidak bisa diusirlah dari kota ini Oke, genjut Disini Lin terlalu bersemangat coy Ia langsung melepaskan pukulan keras ke arah wajah Sukiyan Dengan santuinya, Sukiyan mampu menghindar Meski memiliki bobot yang lebih besar, tak mengurangi kelincahan Sukiyan Wow, keren Nyonyaki mencoba menenangkan Lin Xiao Lalu menyuruhnya untuk meninggalkan tempat ini Akhirnya Lin dan semuanya pun pergi Perlu kalian ingat coy Ada empat dinasti yang mencoba menjatuhkan keluarga Lin Yakni, dinasti Xia Dinasti Qin Dinasti Tang Dan terakhir, dinasti Yuan Keempat dinasti itulah nantinya akan menjadi lawan dari keluarga Lin Oke, genjut Singkatnya, di ruang makan ada Zhao dan Mo Feng Merebutkan sebuah makanan yang saat itu hanya tinggal satu yang tersisa coy Lin yang melihat mereka berdua merebutkan Menggunakan bantuan piring yang ada di depannya Ia menyenggol dan BIM Makanan tersebut berhasil direbut oleh Lin Ia pun memberikan kepada Yeng Er Sampai disini kita mengetahui bahwa Lin Xiao sangat memanjakan Yeng Er Hal itu membuat kedua sahabatnya ya sedikit Ya sedikit cemburu coy Singkatnya, Mo Feng mengalihkan pembicaraan dengan menyebut sebuah seni bela diri yang bernama tulang menawan alami Yap, tulang menawan alami sudah ada sejak jaman nenek moyang mereka Ilmu tersebut dipakai untuk manipulasi pikiran lawan Agar sampai di titik itu harus membutuhkan waktu latihan yang cukup lama Begitupun dengan cara mengatasi serangan dari pemilik jurus tulang menawan putih Juga membutuhkan waktu lama saat berkultivasi Kemudian mereka sempat khawatir atas keselamatan Xiao Siji akan dibunuh oleh para musuh-musuhnya Xiao Siji adalah nama pangeran di kota ini coy Dan juga Xiao Siji masih berada di pihak keluarga Lin Saat disini ingatan Lin datang lagi Dimana saat Kaisar Betian ingin dibunuh oleh saudaranya sendiri coy Hal itu membuat pirasat buruk terhadap Xiao Siji Bahwasannya orang-orang di dekatnya sangat berpotensi untuk membunuh juga menjatuhkannya Selama kemudian, Liu Xi datang ke tempat mereka Kedatangannya menanyakan kepada Lin alasan kenapa ia sangat membencinya Selain itu, ia juga mengabarkan sebuah berita yang datangnya dari istana Pavilion Kian Kun Pavilion Kian Kun beberapa hari lagi akan mengadakan sebuah lelang benda-benda astral Jika Lin berhasil mendapatkan sebuah benda yang diinginkan Nantinya hal itu memudahkannya untuk menjalani proses pemurnian tubuh Mendengar itu, Lin langsung mengajak Liu Xi untuk membawanya ke tempat penyulingan Xin berpindah, tepatnya di tempat buil bahan obat-obatan Disini ada Li Sun Ia meminta sebuah pil obat untuk kesembuhan atas kejadian di rumah burdel sebelumnya coy Dimana Li Sun sempat terluka akibat diserang oleh Lin Xiao Tak lama dari itu, datanglah Jiang Hong Sembari memberikan ramuan pil kepada Li Sun Disini mereka berdua memiliki sebuah rencana untuk melaporkan Lin Xiao kerana hukum Atas kelakuannya selama berada di kota Selain itu, mereka juga akan membuat sebuah petisi yang terdiri dari 300 cendikiawan coy Yang belum tahu apa itu cendikiawan Cendikiawan bisa dibilang orang-orang terpelajar Atau para master-master yang ada di kota ini Dimana mereka nantinya setelah membuat petisi akan langsung melaporkan ke pemerintahan Sementara Lin dan Liu Xi sudah sampai ke tempat penyulingan Tempat ini biasa digunakan oleh Liu Xi untuk mengumpulkan roh surga yang ada di bumi Semua bahan-bahan untuk proses penyulingan sudah tersedia di tempat ini juga coy Bahkan Liu Xi juga mengatakan cara-cara pembuatannya Ya salah satunya dengan cara membakar di sebuah wadah khusus agar hasil yang sempurna Lin Xiao yang mendengar ucapan dari Liu Xi hanya tersenyum Dimana cara tersebut masih tidaklah sempurna coy Lin dikenal memiliki IQ yang tinggi Mengungkapkan kepada Liu Xi Cara rahasia agar hasil sulingan berkualitas tinggi Sebelum membakar Bahan-bahannya terlebih dahulu harus dikeringkan Tidak boleh terkenal langsung dari sinar matahari Mendengar itu Liu Xi terheran-heran dengan kemampuan Lin Xiao yang sebelumnya dia bukan seorang penyuling Bahkan Liu Xi memohon agar Lin Xiao mengajarinya Bagaimana agar kualitas penyulingan berakhir dengan sempurna Pada akhirnya Lin Xiao pun mempraktekan caranya Dimana saat itu Liu Xi melihat secara langsung Dan berhasil Lin mampu membuat sebuah pil yang bernama pil dewa Pil tersebut kemudian diserahkan kepada Liu Xi agar nantinya Bisa diberikan ke istana pavilion Qian Kun untuk acara lelang nantinya Sin kemudian berpindah Disini ada Jiang Yu Ayah dan pamannya Ayah yang bernama King Soi Disini Jiang Yu berniat untuk memenjarakan Lin Xiao coy Yap, keluarga King Soi sudah lama menginginkan keluarga Lin lenyap dari kota ini Disini mereka juga memiliki sebuah rencana Rencana apa? Sampai disini masih belum dijelaskan secara rinci coy Oke, genjot Kembali ke buil penyulingan Mereka berdua tiba-tiba didatangi oleh Kakek Ki Kakek merasakan aura Lin Xiao mulai meningkat drastis Kakek Ki adalah gurunya dari Liu Xi Disini Lin Xiao menanyakan tentang pavilion Qian Kun coy Dimana pavilion Qian Kun sebuah dinasti baru di kota ini Mereka terbagi dua, yakni cahaya dan rahasia Cahaya untuk menghasilkan uang Sedangkan rahasia adalah sebuah misi dalam transaksi jahat Singkatnya, tepat malam hari di halaman rumah coy Lin Xiao mencoba melakukan kekuatan barunya Disini, ia belajar melalui sebuah buku yang berjudul Naga Hijau Dan Lin Xiao mampu menguasai seisi buku ini coy Dan keluarlah seekor naga hijau Tak lama dari itu, tiba-tiba hal mengejutkan terjadi Zolong keluar dari segelangin Dan langsung menghampiri mereka Kedatangan Zolong untuk melatih juga meningkatkan bela dirinya Setelah itu ia berkultivasi beberapa jam Dan akhirnya Lin Xiao mampu menguasai enam teknik bela diri 1. Naga Pembelah Langit 2. Naga Pengguncang Gunung 3. Hempasan Mutiara Air 4. Pembalik Sungai Bawah Laut 5. Ayunan Ekor Naga Dan yang terakhir ke enam Cakar Naga Setelah selesai melakukan jurus terbarunya Tiba-tiba ayahnya datang dan langsung memberikan sebuah serangan Dengan mudah Lin Xiao mampu menepis atas serangan ayahnya tersebut Dengan ini Lin Yan sangat senang melihat anaknya sudah menguasai pemurnian tubuh Disini Mimin akan jelaskan sedikit coy Dimana Yan, Lin dan King Soi sama-sama seorang Marquis Marquis adalah nama untuk seseorang yang memiliki pengaruh di kota ini coy Alasan itulah mengapa King Soi ingin menjentuhkan keluarga Lin Karena ia tak ingin kekuasaan sepenuhnya diambil oleh Lin Yan Kembali ke cerita Disini Lin Xiao meminta kepada ayahnya untuk diberikan token sekti Pedang Keng Yonzo Yap, dengan token sekti itulah nantinya Lin mampu mengalahkan sang pendekar pedang di kota ini Saat disinilah tiba-tiba tentara datang ke tempat mereka Dimana para tentara ini datang untuk menangkap Juga membawa ke tempat pengadilan atas tuduhan kejahatan yang dilakukan Lin Xiao sebelumnya Mau tidak mau, Lin Yan harus taat pada peraturan Ia pun merelakan putranya di bawah para tentara ini Sebelum pergi, Lin Yan memberikan sebuah token sekti kepada putranya Sedangkan Lin Yan menyuruh Si Lu untuk mengawasi putranya Karena dimana Lin Yan khawatir untuk keselamatan putranya itu Sedangkan Lin Xiao, saat di jalan ia disambut oleh Cemo Ohan Para penduduk sekitar karena perbuatan kejahatannya Ying Er juga berada disini coy Dimana Lin Xiao melalui bahasa isarat Menyuruh Ying Er untuk mengawasi seluruh kota ini Apakah ada seseorang yang mencurigakan Atau garis besarnya orang-orang yang berniat jahat kepadanya Singkatnya Ying Er pun mengikuti salah satu orang yang mencurigakan Sedangkan Lin Xiao, agar bisa mengalihkan perhatian Ying Er Ia tiba-tiba menghajar para tentara ini Gila nih anak Dan film pun Bersambung 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 Bersambung